Halo semua apa kabar nih ya berjumpa lagi dengan saya di Kalimaya Sempur Channel ini saya ada mau tunjukkan ini ya jadi tadi malam atau semalam ya saya ada uji coba treatment ini ketiga bahannya ini yang satu ada gede ini ya kategorinya ini gede ini ya yang dua ini kecil ya atau rencek istilah katanya ya atau ranting kecil ranting kecil ya ini saya ingin menunjukkan ini ya yang semalam saya sudah sangra ya menggunakan pemanasan dari bara api gitu atau dari api ya menggunakan pemanasan api ya di sangra ya ya ini hasilnya nih seperti ini nih ya ini masih keadaan kering ini ya jadi belum saya beri minyak seperti ini ya ini contoh bahannya nih saya ingin menunjukkan ini ya hasil dari treatmentnya tahap awal yang semalam saya lakukan dengan pemanasannya pemanasan menggunakan api ya di sangrai gitu ya ini mau kita basahkan nih nah untuk melihat ya contoh nah seperti ini saya mau basahkannya seharusnya sih ini digoreng aja gitu direndam minyak dingin lalu dipanaskan lagi gitu tapi ya nggak papalah ini mau saya sangrai lagi nih nanti malam ya nanti malam ya untuk kapan kedua ya ini mau kita cek saja ini untuk mengetahui hasilnya ya ketiga bahan ini ya apakah ada keluar jarong gitu ya nah ini saya basahkan seperti ini ya kita mau ngecek satu persatu ya apakah ada tanda-tanda yang keluar Oh ini ini keluar nampak kehijauan ini ya tuh ya di sini sudah mulai muncul ya kehijauan tuh sisit ini dinamakannya ya silika sudah berubah menjadi hijau nah ini masih belum saya beri minyak ya dalam arti ini masih ingin saya sangrai lagi gitu ini ini hanya menunjukkan hasil yang dari malam ya bahan yang set ratmen agak gede ini ya Oh ya ini kategori ranting jumbo lah istilahnya ranting gede gitu ya Oh ya saya mau cek ini bagian serat ini apakah ada tanda-tanda ya karena saya hari itu saya melihat ini ada panjang saya pingin aja gitu treatmentnya untuk penguji penguji cobaan gitu ya penguji cobaan karena akan selama ini saya ada buat treatment itu bahan-bahan kecil ya jadi saya ingin menguji coba yang agak besar seperti ini ya ya kita bisa lihat di sini ya ada tadi tanda di sini ada hijau ya itu ya silika ini berubah menjadi hijau ya atau hijau ya tapi ini masih belum ini ya treatmentnya harus kita ada sangrai lagi karena bahan seperti ini kandungan airnya saya rasa sangat banyak ya jadi harus kita buang lagi gitu ya atau keringkan yang menggunakan sangrai lagi untuk tahapan kedua gitu ya Hai nah ini yang kecilnya saya mau cek juga apakah ada tanda-tanda juga gitu seperti yang besar wah ini masih ada lumpur ini ya jadi masih melekat ini ya jadi belum bisa lihat di bagian sini ya kulit atau badannya di sini ya Nah kita coba cek di ujung Apakah ada tanda-tanda ya agak sedikit ngeblur saya akan fokuskan terlebih dahulu ya Hai ya di sini belum muncul ya Hai ini saya taruh lantai saja di lantai seperti ini supaya saya tidak kesulitan yang merekam videonya ya ya Hai ya yang ini belum menunjukkan tanda ya tapi akan kita coba lagi nanti malam untuk treatment lanjutkan pemanasan lagi yang menggunakan api ya ini masih tertutup ya di sini ya belum dikupas ini pun bagian badannya masih tertutup rumpur ya kita akan mencoba lagi untuk treatment tahap kedua ya Nah sangrai lagi nanti rencana saya dari treatment tahap kedua ya pemanasan pengeringan bahan gitu ya untuk pengeringan bahan saya ingin ini apa namanya apa namanya Nah untuk tahap ketiganya saya ingin menggoreng ya jadi setelah kering nih saya merendam minyak lalu saya panaskan lagi menggunakan api ya atau digoreng silah katanya seperti itu ya batunya terendam aja deh seperti ini hasil treatment saya ya Aa uji coba treatment ini sangrai tahap awalnya yang yang tadi malam saya sudah lakukan ya menggunakan api gitu ya untuk pengeringan bahannya ya di sini sudah ada muncul tadi kehijauan ya saya penasaran di seratnya ini karena sepertinya ada bakat jarum ruyung gitu tapi kan ya kita coba lah dulu gitu kan nah barangkali ada di sini bisa keluar ya kan karena ini masih tertutup Hai ini masih tertutup kita belum bisa cek secara detil gitu jadi di sini ada bagian somplak atau Hai ah kekupas lain setelahnya ya ada bagian bekas pahat mungkin ini ya dari dari sananya gitu ya saya melihat ini di bagian sini seperti ini keadaannya kamera kemerlipnya itu seperti rintik-rintik gitu ya Hai ya makanya ini mau saya lakukan pemenasan lagi ya untuk treatment tahap lanjutan keduanya nah jadi ini hasil saya ketiga bahan yang tadi malam telah saya sangrai ya oke semuanya nah buat yang menonton video ini jangan lupa ya klik jempol like dan subscribe-nya dan jangan lupa juga ya komen-komen di setiap video yang anda sukai di Kalimaya Sempur Channel oke semuanya sukses selalu untuk yang nonton video Kalimaya Sempur Channel ya oke semua thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati